Satu persatu bangunan yang menutup jalan Kebon Jahe 10 ini dibongkar petugas secara manual dengan menggunakan linggis dan palu. Para pedagang pun mengaku pasrah melihat bangunan tempat berdagangnya selama puluhan tahun dibongkar oleh petugas. Menurut Kepala Kecamatan Gambir, Fauji, penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi jalan alternatif dari Tanah Abang 5 menuju Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Tidak hanya di Jalan Kebon Jahe 10, rencananya petugas akan terus menertibkan bangunan yang menyalahi aturan di kawasan Gambir yang dinilai melanggar peruntukan.